Oke, kita deklarasi inputan yang tadi, semua inputan atau elemen-elemen yang menjadi input tadi kita deklarasikan menjadi sebuah variable di kelas Java ini. Yang pertama, edit text tadi, edit text pertama, yaitu nama ya, edit text, ya ini nama ini ya, nama ini kita ambil value-nya dengan ID INP nama ini, kita panggil disini dengan cara edit text, oke ya, ini ada intelligence-nya, otomatis kita enter aja, kita kasih nama INP nama, sama dengan dalam kurung, edit text, terus ada fungsi find view by ID, find view by ID-nya dapatnya dari mana? dapatnya dari RID-INP nama. Nah, inilah cara bagaimana kita memanggil elemen yang ada di activity main ini tadi, kita panggil di kelas Java-nya. Nah, INP nama ini akan mewakili dari komponen ini. Kemudian kita ulangi untuk ketiga elemen inputan tadi, untuk alamat dan nomor HP. Kita edit text, INP, alamat, Kemudian, naik di text lagi, find view by RID, INP, alamat. INP alamat ini sesuai INP alamat dan INP alamat ini sesuai dengan yang ada di ini ya. Jadi perlu diperhatikan ini, jadi ID ini harus sesuai dengan RID ini, dia akan otomatis terpanggil. Terus yang ketiga, edit text, INP, nomor HP, dengan, edit text, find view by RID, RID, IP, nomor HP. Oke, sudah, kita dapatkan variabelnya, kemudian baru kita diklarasi variabel untuk button-nya ini, button clear tadi, dengan ID btnclear ini. Oke, kita coba diklarasi lagi button, kelasnya kelas button ya, button btnclear. Kita sesuai, namanya sesuai, namanya sesuai, btnclear, botten, button, find view by ID, RID, btnclear. Seperti ini. Kemudian apa? Kita memberikan list owner, istilahnya list owner ya. Jadi bagaimana komponen itu akan bereaksi terhadap suatu inputan. Nah, inputan yang kita beri ke komponen button yaitu klik. Jadi list owner-nya yaitu btn. Kita kasih set on click list owner ini. Kita pilih yang ini, kelihatan ya, di intelligence-nya, kita enter. Nah, parameter yang dimasukkan yaitu parameter on click list owner. Nah, ini on click list owner. Blu on. New. 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 View on click list owner. Nah. Ini otomatis semuanya, override, public void, on click. Nah, inilah di dalam body dari fungsi on click inilah nanti yang akan dikerjakan ketika button clear ini di klik. Logikanya, ketika button klik ini di klik, dia akan membersihkan semua inputan yang ada di ketiga elemen ini. INP nama, INP alamat, dan INPHP. Oke, berarti kita panggil INP nama. Fungsinya apa? Fungsinya set value. Set teks ya, set teks, set teks, set teks, set teks, set teks, set teks-nya teks-nya apa isinya? Kosong, kosong. Terus yang kedua INP alamat juga sama, set teks kosong. Sekian INPHP juga sama, set teks kosong. Nah, seperti ini. Kita save. Nanti kita coba run lagi. Tunggu, kita lihat disininya belum keluar. Kita lihat di Gradle-nya ini, prosesnya. Sekarang sudah launch exceeded. Oke, kita cek. Kita kasih inputan. Nama, Alex. Alex, alamat Jakarta. Berapa? Berapa? 0, 8, 5, 6, 4, 0, 0, 0. Kemudian. Selesai. Terunkan. Kita clear coba. Oh, akhir. Sudah selesai. Hilang semuanya. Berarti logika kita sudah berhasil. Dan untuk tambahan. Kita perlu membuat satu tombol lagi. Untuk apa? Untuk exit. Untuk kita keluar dari aplikasi yang kita buat ini. Nanti di bawah tombol clear. Kita buat satu tombol lagi. Exit. Untuk kita keluar ke aplikasi. Dari aplikasi ini. Caranya bagaimana? Kita kembali ke codingan lagi. Kita kembali ke codingan lagi. Kita ke activity lagi. Layout-nya. Dan kita tambah tombol lagi di bawahnya. Ini kita kasih nama exit. Kasih nama exit. ID-nya kita kasih nama btn exit. Kita refactor. Kita kasih constraint. Lupa ya. Kasih constraint. Kita pasang constraint kanan, constraint kiri. Ada sudah. Sudah. Tidak ada yang merah. Terus apa? Kita perlu Perubah warnanya. Kita perlu perubahannya. Kita bermain di style-nya. Seperti kita main di CSS. Ini Warna itu background Tin. Ini background tin ini. Kita klik. Kita background tin. Kasih warna. Contohnya karena merah di sini. Warna merah. Oke. Sudah selesai. Kita kasih logic di main activity-nya. Kembali lagi. Kita buat deklarasi button lagi. button. Exit. Button. Exit. Find view body. R. D. Button exit ini. Kemudian kita kasih listener. Kita kopas saja. Sini nya. Biar cepat. Kita kopas. Ctrl C. Ctrl V. Nah. Ininya kita ganti. Button exit. Punya. Di body-nya ini. Kita ganti apa. Kita kasih fungsi yang namanya. Finish. Fungsi finish ini digunakan untuk. menghentikan proses dari aplikasi yang kita buat. Dan kembali ke. Halaman. Depan. Perangkat kita. Oke. Kita save. Dan kita coba. Oh. Tadi belum di stop ya. Nah. Kita run. Start dulu. Terus kita run. Kita tunggu. Gradernya running. Install. Kemudian launch. Exited. Nah. Kita berhasil. Kita coba. Amat. HP. Kita clear. Dan kita exit. Nah. Berhasil ya. Kita coba lagi. Mana aplikasi kita? Amat. Amat. Aplikasi kita di. Biodata ini ya. Biodata. Kita coba. Buka lagi. Kita exit lagi. Nah. Selesai. Aplikasi. Selesai. Berjalan dengan baik. Kemudian yang perlu saya tambahkan. Untuk emulator ini. Karena jika menggunakan emulator. Yang bawaan dari Android Studio ini. Pasti akan memakan. Memori di komputer kita sangat besar. Pasti memori kita akan habis. Kalau memori cuma 4GB. Pasti itu sangat. Berat banget ya. Ini saya pakai. Memori. 8GB ini. Ayahnya. 8GB. Macbook saya ini. Macbook. Berapa ini. Ya. Memori 8GB. 3GB. Ini aja. Sudah. Ngos-ngosan ini. Kayaknya. Nah. Untuk itu. Selain kita menggunakan emulator. Bawaan dari. Android Studio. Kita bisa. Menggunakan. HP kita. Sebagai. Emulator. Jadi. Kita. Tidak menggunakan emulator. Yang dari. Android Studio. Tapi. Kita menggunakan HP kita. Untuk proses. Running ini. Selain. Kalian. Bisa menggunakan. Emulator. Bawaan dari. Android Studio. Kalian. Bisa menggunakan. HP kalian. Perangkat. Mobile. Kalian. Device. Kalian. Sebagai pengganti emulator. Di. Tutorial. Saya ini. Saya menggunakan HP. Xiaomi. 11. Yang sudah saya konekkan. Ke Android Studio ini. Sehingga. Saya bisa. Menggunakan HP saya. Sebagai pengganti. Emulator. dari. Android Studio. Caranya. Gimana. Ini. HP saya. Sudah saya. Screen share. Saya mirroring. Ke laptop saya. Ini saya tunjukkan. Bagaimana. Cara settingnya. Pertama. Kalian. Masuk ke. Setelan kalian. Untuk di. Seperti ini. Kemudian. Kalian. Bisa. Klik. Tentang. Telepon. Nah. Kemudian. Di versi. MIUI nya. MIUI ini. Kalian. Bisa. Ketuk. Sekitar. Lima kali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nanti. Otomatis. Setelah kalian. Ketuk. Lima kali. Nanti. Ada. Notifikasi. Tidak. Perlu. Anda. Sudah. Sudah. Melakukan itu. Sudah. Mengeduk. Lima kali. Otomatis. Jadi. Sudah. Menjadi. Api. Kalian. Ini. Sudah. Masuk ke. Setelan. Tambahan. Kemudian. Ada. Ini. Opsi. Pengembang. ini. Nah. Pengembang. Ini. Otomatis. Tercentang. Seperti. Setengah. Oke. Kemudian. Di. Debugging. USB. Kalian. Aktifkan. Ini. Menunggu. 10 detik. Biar. Bisa. Diklik. Tombol. Oke. Kita. Oke. Kita. Klik. Oke. Oke. Oh. Dicentang dulu ini. Saya menyadari resiko. Nanti. Oke. Ada. Kemudian. Yang ini. Install via USB. Diklik. Diaktifkan ya. Jangan lupa ya. Jika ini. Sudah. Kalian. Lakukan. Sudah. Centang semua. Silahkan. Hubungkan. Perangkat. Mobile kalian. Device kalian. Melalui kabel data ya. Ke USB kalian. Kemudian. Ini. Seperti ini. Ini. Belum kedetek di. Android Studio saya. Kemudian. Konekkan. Nah. Ini. Langsung. Otomatis. Dia akan. Mendeteksi. Perangkat. Mobile saya ini. Xiaomi ini. Ini. Kemudian. Disininya. Tak akan. Tak apa-apa. Nah. Ini. Kalau sudah begini. HP kalian. Sudah siap. Untuk. Digunakan. Sebagai pengganti. Emulator. Ketika. Kalian. Membuat. Aplikasi. Di. Android Studio. Sehingga. Sehingga. Ketika. Kalian. Sudah menggunakan. Perangkat. Kalian. Sebagai. Emulator. Maka. Tugas. Komputer. Kalian. Tidak perlu. Mengeksekusi. Emulator. Lagi. Sehingga. Diabarakan. Komputer. Kalian. Lebih. Ringan. Nanti. Tidak perlu. Repot. Setelah. Apa namanya. Setelah. Perangkat. Kita. Diidentifikasi. Sama. Android Studio. Sudah dikenal. Sama Android Studio. Kita. Bisa. Memakainya. Di. Project. Kita. Kita. Coba. Run. Ke. Langsung. Ke. Kemudian. Kita. Lihat. Di. Perangkat. Saya. Saya. Kita. Buka. Ah. Ini. Sudah. Terinstall. Otomatis. Dan. Terrunning. Dengan. Baik. Kita. Coba. Isikan. Ah. Alex. Dan. Alamat. Semarang. Marabai. 085. Nama. Kita. Coba. Clear. Jalan. Kita. Exit. Jalan. Disini. Sudah. Terinstall. View. View. Data. Nah. Berarti. Android. Kita. Perangkat. Mobile. Android. Kita. Telah. Menggantikan. Tugas. Emulator. Yang. Dari. Android. Oke. Mungkin. Itu. Dulu. Yang. Saya. Tutorial. Kali. Ini. Semoga. Video. Bagi. Teman-teman. Jika. Teman-teman. Ada. Pertanyaan. Ada. Masalah. Bisa. Disampaikan. Di kolom. Komentar. Nanti. Insyaallah. Saya. Akan. Membantu. Sehingga. Teman-teman. Bisa. Mempraktekan. Dan. Bisa. Menambah. Wawasan. Pemprograman. Android. Baik. Saya. Kali ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Wabarakatuhu. Wabarakatuhu.